Sejak tahun 2019, BP3MI Sumatera Barat telah berkolaborasi dengan BPVP Padang dengan membuka program kelas bahasa Jepang, khusus bagi lulusan keperawatan dan non-keperawatan yang berminat mengikuti program G2G Jepang BP2MI. Program tersebut merupakan program penempatan PMI untuk jabatan perawat dan perawat lansia, kerjasama antara pemerintah Indonesia melalui BP2MI dan pemerintah Jepang sejak tahun 2008. Hingga saat ini program ini telah menamatkan 6 angkatan dengan jumlah lulusan 94 orang, dengan 42 orang di antaranya telah diterima bekerja dan magang di Jepang, yang terdiri dari 30 orang program G2G, 12 orang program non-G2G. Oleh sebab itu, dalam rangka memberikan pembekalan bagi peserta program kelas bahasa Jepang yang telah selesai melaksanakan pelatihan untuk mengikuti seleksi program G2G Jepang BATS-17. Yang telah dibuka mulai tanggal 15 Februari hingga 16 Juni 2023. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sumatera Barat bersama Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP Padang menyelenggarakan sosialisasi implementasi sinergitas pemerintah pusat dan daerah dalam penyiapan kompetensi calon pekerja migran Indonesia atau CPMI di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan dilaksanakan Sabtu kemarin di BPVP Padang dan diikuti oleh 50 peserta yang akan mengikuti program G2G Jepang BATS-17, serta perwakilan beberapa sekolah tinggi, kampus asal peserta pelatihan bahasa Jepang. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini diantaranya untuk memperkuat sinergitas BP3MI Sumatera Barat dan BPVP Padang dengan pemerintah daerah dalam penyiapan kompetensi bahasa asing bagi CPMI. Jadi untuk program pelatihan kerjasama dari BP3MI dengan BPVP Padang, ini sudah dimulai sejak tahun 2019. Artinya pelatihan ini kita buat di BPVP, ada bukti keseriusan pemerintah dalam hal penyiapan kompetensi dari sisi bidang bahasa asing. Selama ini yang sudah kita jalankan adalah untuk bahasa Jepang. Sebenarnya peluang bekerja ke luar negeri itu bukan hanya di Jepang. Artinya untuk program G2G, kami konsen di program G2G, karena G2G adalah program pemerintah dengan pemerintah. Artinya tadi yang disebutkan ada program P2P, ada program yang lain-lain, itu adalah bagian dari teman-teman di swasta juga. Jadi kami lebih konsen ke G2G, makanya kami mengandung BPVP dalam hal penyiapan kompetensi bahasa. Berkaitan dengan program Magang ke Jepang pada tahun 2023 ini, sebenarnya kuota secara pastinya tidak ada. Kerana kita menjalin kerjasama dengan BP2MI atau BP3MI dengan BP-BP Padang, juga dengan banyak lembaga-lembaga pelatih kerja. Alhamdulillah, kemarin kita berlepas bersama-sama dengan kepala BP2MI, termasuk di Senagar, Kota Padang, sebanyak 32 orang magang ke Jepang. Terus sebelumnya juga ada, ini bukan magang, tapi penempatan tenaga kerja ke Malaysia sebanyak 182 orang pada tahun 2023. Jadi kami atas nama Pemerintah Pemerintah Samantara Barat, memberikan apresiasi dan terima kasih, yang banyak kepada lembaga pelatih kerja, kepada BP2MI, kepada BP-BP atau BPK Padang, yang telah sama-sama fokus dan konsen untuk bisa mengekspor sebanyak-banyaknya tenaga kerja di Sumatera. Terdapat tiga orang narasumber pada kegiatan ini, yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Nizam Ulmuluk, Kepala BPVP Padang, Eka Cahyana Adi, serta Kepala BP3MI Sumatera Barat, Bayu Aryadi. Musli Febrios, Padang TV